Pemirsa video buaya diduga membawa jasad balita di perairan muara Jawa Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur viral di media sosial. Meski di bawah buaya, warga tidak menemukan adanya bekas gigitan dari hewan reptil tersebut. Video seekor buaya diduga membawa jasad balita di JT Mendo, handil satu perairan muara Jawa Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur viral di media sosial. Balita bernama Muhammad Ziyad Wijaya dikabarkan jatuh ke sungai di belakang rumahnya pada Rabu 19 Januari lalu sebelum akhirnya dibawa oleh buaya. Usai mendapat laporan adanya buaya yang membawa jasad balita, tim gabungan dari Basarnas dan warga langsung mengevakuasi jian dengan menggunakan perahu karet. Sebelumnya, proses pencerahan balita ini memakan waktu dua hari dan ditemukan pada Jumat pagi. Korban kemudian dievakuasi ke rumah duka. Kami melaporkan tentang perkembangan operasi SAR, kondisi membaiki manusia satu orang di Kutai Kartanegara. Di pada pukul 07.00 pagi tadi, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dan atas permentahan keluarga, korban sudah dievakuasi ke rumah duka. Meskipun di bawah buaya, warga tidak menemukan adanya bekas gigitan atau cabikan dari jasad bocah 4 tahun tersebut. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar AESHA, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!